Sejak awal kan kasus ini memang dijadikan prioritas oleh Komisi Judisial karena tentu ini banyak sekali faktor-faktornya. Satu, ini mendapatkan perhatian publik secara masif. Kemudian kita melihat juga bahwa terdakwanya ini merupakan aparatur pendegak hukum atau mantan aparatur pendegak hukum. Dan banyak sekali faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kita menjadikan perkaranya sebagai prioritas.